Al-Fatihah 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 Majlis yang mulia Seperti sekarang misalkan Allah subhanahu wa ta'ala Pilih anda-anda semuanya hadir di majlis ini Atau istiqomah untuk menghadiri majlis ini Meskipun hujan Meskipun ada kesibukan Tapi anda menyempatkan diri anda Dan masih mau hadir di majlis al-bahjah Di majlis yang mulia ini Ini tanda bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menginginkan bagi diri kita ini Untuk menjadi baik Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita Dan memilih kita diantara banyak hamba-hambanya Yang mungkin tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hadir di majlis-majlis semacam ini Nah maka hadirnya kita disini Kita harus meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan kita untuk baik Semoga apa yang kita niatkan Apa yang kita inginkan daripada kebaikan-kebaikan Keberkahan-keberkahan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan kita dapatkan Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang istiqomah Sampai kapan Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga melanjutkan dalam firmannya Dan jangan sekali-kali kita ini Belok atau Bengkok atau Miring Atau Condong kepada orang-orang yang Zolim Jangan sekali-kali Katanya miring Walatar kanu itu miring tapi sedikit Maksudnya Condong sedikit pun juga Tidak boleh kita kepada orang-orang yang Berbuat Zolim Kepada orang-orang yang kafir Kepada orang-orang yang musyrik Kepada orang-orang yang munafik Maksudnya jangan condong ini seperti apa Para ulama menyebutkan bahwasannya Maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala Walatar kanu ilaladzina zolamu Janganlah engkau Mencondongkan dirimu Kepada orang-orang yang berbuat Zolim Maksudnya adalah dengan cinta kita Kepada mereka Offense Terus ada yang bilang Ridho dengan perbuatan mereka Ada juga sebagian ulama yang berkata Walatar kanu Jangan engkau Ikut Ikut kelompok mereka Ikut Apa namanya Komunitas mereka Kenapa Fatamas sukum Anar Maka engkau akan Mendapatkan Api neraka Maksudnya Engkau akan mendapatkan api disini Seperti itu Nah maka kenapa Banyak diantara kita Yang condong kepada orang-orang yang Tidak beriman Karena Fakodetil Uswah Karena uswahnya Atau Suri tauladannya Hilang dari dirinya Orang-orang di luar sana Sudah tidak mengenal Siapa figure yang harusnya Dia jadikan idol Siapa figure yang harusnya Dia ikuti Dia contoh Siapa figure yang harusnya Dia Dia Jadikan panutan Maka hilangnya ini Dengan banyaknya Media-media sosial Yang mengajak kepada Kenifakan Atau Kemunafikan Kekufuran Adab-adab yang jauh Daripada makna syariat Adab-adab yang jauh Daripada Sunnah-sunnah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah ketika Hilangnya Ini semuanya Maka kecondongan Anak-anak kita Kecondongan orang-orang Di luar sana Kepada Yang dia saksikan Daripada Media sosial tersebut Maka penting Bagi kita Untuk mendidik Untuk menanamkan Di dalam hati Anak-anak kita Di dalam hati Saudara-saudara kita Di dalam Hati kaum muslimin Semuanya Makna Kecintaan Pengagungan Terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan menceritakan Juga sejarah-sejarah Beliau Sampai Sampai Tidak Salah Anak-anak kita Ini Tidak Salah Orang-orang Di luar sana Kerabat-kerabat Kita Kaum muslimin Di dalam Menentukan Satu Figur Dalam Menentukan Satu Idol Di dalam Menentukan Satu Orang yang Dia follow Dia ikuti Terus Gaya Berpakaiannya Gaya Rambutnya Gaya Bicaranya Semuanya Diikuti Karena Apa? Ketidak Karena Kehilangan Tadi Uswah Uswah Hasanah Di Hati Orang-orang Mu'min Akhirnya Akhirnya Ketika Dia Salah Memilih Yang Dia Idolakan Tadi Bergabung Dengan Kelompok-kelompok Orang-orang Munafik Membuat Satu Kelompok Yang Merendahkan Agama Islam Membuat Satu Perkumpulan Yang Melemahkan Perjuangan-perjuangan Islam Ataupun Ridho Dengan Perbuatan-perbuatan Mereka Yang Jauh Dari Kata Adab Tata Kerama Sunnah-sunnah Apalagi Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa Alayhi wa Sallam Maka Katanya Fatamas Sukum An-Nar Maka Mereka Maka Kalian Yang Mengikuti Orang-orang Zolim Itu Akan Terkena Api Maksudnya Adalah Sebagian Ulama Berpendapat Terkena Api Maksudnya Nanti Diazab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Api Api Neraka Sebagian Lagi Berpendapat Fatamas Sukum Nar Engkau Akan Keciperatan Api Seperti Api Kesirikan Mereka Kemunafikan Mereka Maksudnya Diibaratkan Sebagai Api Yang Membakar Yang Disebelahnya Membakar Kain Membakar Kayu Membakar Daunan Seperti itulah Jika kita ikut Kelompok-lompok Orang-orang Yang Jauh dari Syariat Kita pun Keciperatan Ikut Adat-adat Mereka Ikut Tadi Pergaulan Seperti Mereka Jauh dari Agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ini adalah Sesuatu Yang harus Dihindari Fatamassa Fatamassa Kumunnar Wa malakum Mindunillahi Min awliya Dan engkau Tidak Akan Memiliki Penolong Atau Pemimpin Yang tadi Engkau Sukai Yang tadi Engkau Condong Kepadanya Tidak akan Menolongmu Ketika Di akhirat Kelak Tidak akan Bisa Menjadi Wali Atau Menjadi Orang Yang Menjagamu Ketika Sudah Di akhirat Nanti Sudah Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada Pertolongan Kecuali Memang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Saat Itulah Kalian Semua Tidak Bisa Diselamatkan Tidak Ada yang Menolong Satupun Karena Pertolongan Semuanya Ditutup Jangankan Mau Nolong Tadi Ketika Hati Kita Condong Kepada Orang Orang Yang Di Luar Islam Ada Kecintaan Ada Makna Cinta Mengikuti Semua Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Zolim Orang Orang Musyrik Orang Orang Kafir Itu Termasuk Orang Orang Yang Zolim Atau Orang Orang Yang Jauh Dari Makna Syariat Maka Apa Jangankan Mau Nolong Kita Nanti Di Akhirat Dia Ngurusi Dirinya Sendiri Saja Tidak Tidak Mampu Tidak Bisa Dan Juga Dirikanlah Solat Dua Waktu Ujung Siang Maksudnya Dua Waktu Terang Dua Waktu Terang Waktu Yang Pertama Waktu Subuh Dan Waktu Yang Kedua Waktu Zuhur Dan Asar Wazulafam Minal Layli Dan Awal Waktu Petang Yaitu Solat Maghrib Dan Solat Isya Maka Ayat Ini Menjelaskan Solat Lima Solat Lima Waktu Syariat Solat Lima Waktu Dan Surat Hud Ini Aslinya Adalah Madaniyah Surat Yang Diturunkan Ketika Setelah Hijrahnya Rasul Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Sallam Ke Madinah Masih Disyariatkannya Ke Makkah Maka Ayat Ini Wa Akim Solah Ini Adalah Termasuk Ayat Makkiyah Yang Diturunkan Di Mekkah Meskipun Secara Jumlah Kebanyakan Dari Surat Hudini Ayatnya Semuanya Diturunkan Di Madinah Tadi Disyariatkannya Solat Adalah Ketika Rasul Sallallahu Masih Di Mekkah Ayat Ini Katanya Asbabun Nuzul Para Ulama Meriwayatkan Bahasanya Diantara Asbabun Nuzul Atau Penyebab Turunnya Ayat Ini Adalah Seseorang Dari Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Datang Kepada Rasul Sallallahu Kemudian Dia Mengaku Telah Melakukan Dosa Terhadap Satu Perempuan Bukan Tidak Sampai Berzina Istilahnya Melakukan Pelecehan Terhadap Perempuan Datang Rasul Sallallahu Sallallahu Mengakui Dosanya Akhirnya Rasul Sallallahu 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 Terdiam Sayyidna Umar Waktu itu Berkata Ke Orang Tersebut Kenapa Dosa ini Kau Ceritakan Hendaknya Kau Menutupi Aibmu Sendiri Dan Bertobat Pada Allah Sallallahu 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 Melihat Kesungguhan Orang Ini Tadi Ingin Bertobat Pada Allah Akhirnya Rasul Tidak Merespon Dan Tidak Memberikan Jawaban Kepada Orang Tersebut Sampai Orang Tersebut Agak Keluar Dan Berjalan Akhirnya Diikuti Oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Rasul Memanggilnya Ketika Dia Menghadap Rasul Sallallahu Sallam Rasul Membacakan Ayat Ini Dirikanlah Solat Lima Waktu Sesungguhnya Kebaikan Kebaikan Akan Menghilangkan Semua Keburukan Katanya Apa Hasanah Di sini Sesungguhnya Kebaikan Kebaikan Ada yang Bilang Solat Kebaikan Kebaikan Ini adalah Yang kita Lagi Bahas Ini Solat Lima Waktu Itu Akan Menghilangkan Keburukan Keburukan Dosa Dosa Kita Dan Kebiasaan Buruk Kita Dihilangkan Berkat Kita Dekat Kepada Allah Dengan Menjalankan Solat Ada Yang Berkata Innal Hassanad Yudhihib Nasyiat Al Hassanad Di sini Adalah Zikir Zikir Subhanallah Tasbih Tahlillah Ilah Ilallah Takbir Allahu Akbar Itu Menjadi Penghapus Penghapus Kesalahan Tadi Atau Penghapus Penghapus Dosa Dan Para ulama Juga berbeda Pendapat Di Makna Asayiat Makna Dosa Yang dihapus Ini Dosa Yang mana Kebanyakan Ulama Menafsiri Bahwasannya Dosa Yang dihapus Adalah Dosa Dosa Kecil Dosa 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 Kecil Akan Dihapus Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tobaan Penghapusan Tentunya Penghapusan Dosa Kecil Ini Banyak Dengan Banyak Cara Kita Berwudu Menghapus Dosa Kecil Solat Lima Waktu Menghapus Dosa Kecil Antara Solat Dengan Solat Antara Duhur Dengan Asar Ketika Kita Solat Duhur Kemudian Setelah Kita Melakukan Solat Asar Antara Solat Duhur Dan Asar Ketika Ada Dosa Kecil Langsung Dihapus Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kuasa Yaumi Arafah Katanya Menghapus Dosa Dosa Kecil Juga Banyak Al Jum'ah Ilal Jum'ah Antara Satu Jum'at Ke Jum'at Pekan Yang Berikutnya Adalah Semuanya Menghapus Dosa Dosa Kecil Bahkan Ketika Kita Niatkan Diri Kita Ini Menghindari Dosa Dosa Saya Niat Ya Allah Menjauhi Dosa Dosa Yang Engkau Haramkan Itu Sudah Masuk Menghapus Dosa Dosa Yang Yang Kecil Adapun Dosa Dosa Yang Besar Katanya Para Ulama Harus Dengan Taubah Harus Dengan Taubat Khusus Hanya Rasul Sallallahu Tidak Berlalu Satu Hari Kecuali Beliau Beristighfar Tidak Kurang Dari 70 Kali Dalam Satu Riwayat Ada Yang Bilang 100 Kali Satu Hari Rasul Tidak Pernah Luput Dari Istighfar 70 70 Atau 100 100 Kali Ada Juga Itu Yang Berpendapat Jika Dosanya Itu Antara Dirinya Dengan Allah Maka Tadi Amal-amal Soleh Akan Menghapus Dosa-dosa Tersebut Adapun Jika Dosanya Itu Antara Dirinya Dengan Hamba-hamba Yang Lain Maka Para Ulama Mencaratkan Syarat Yang Lain Yaitu Radul Maghalim Mengembalikan Apa Yang Telah Kita Lakukan Daripada Keghaliman Kalau Pernah Mencuri Ya Harus Dibalikkan Itu Pernah Ngambil 100 Ribu Punya Orang Harus Dikembalikan 100 Ribu Juga Ke Orang Tersebut Kalau Pernah Gosop Pernah Ngambil Yang Bukan Haknya Juga Harus Dikembalikan Kalau Pernah Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Yang Berkenaan Dengan Syariat Harus Dikisos Atau Mengganti Rugi Bayar Ganti Ruginya Itu Ketika Dosa Dilakukan Antara Diri Kita Dengan Sesama Manusia Makanya Itu Sangat Berat Kalau Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Bisa Bertaubat Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun Tapi Kalau Berkaitan Dengan Manusia Yang Lain Ini Termasuk Daripada Syarat Taubat Tersebut Harus Meminta Maaf Langsung Dari Yang Bersangkutan Kemudian Ada Juga Yang Berpendapat Kalau Beberapa Amal Soleh Itu Juga Bisa Menghapus Semua Dosa Menghapus Dosa Kecil Dosa Besar Dengan Beberapa Amal Soleh Ini Termasuk Diantaranya Apa Haji Haji Meskipun Kita Ada Dosa Katanya Dosa Besar Yang Belum Kita Minta Taubatnya Atau Minta Ridho Dari Orang Yang Bersangkutan Dengan Haji Tersebut Itu Sudah Bisa Menghapus Dosa Dosa Besar Kita Kenapa Karena Sabda Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Alhajul Mabrur Laisalahu Jazauun Illal Jannah Katanya Haji Yang Mabrur Haji Yang Diterima Di Hadapan Allah Tidak Ada Balasan Bagi Dia Kecuali Surga Maka Tadi Masalah Dosa Dosa Ada Yang Allah Ampuni Dengan Kita Berbuat Amal Amal Baik Ada Yang Dengan Kita Meninggalkan Kemaksiatan Dosa Dosa Itu Terhapuskan Seperti Yang Disampaikan Imam Rahim Rahim Al-Lakoni Wabijtinab Bilil Kabairi Tugfaru Katanya Sogo Iru Wabil Wudu Wa Awajal Wudu Yukafiru Katanya Dan Juga Dengan Ijtinab Atau Menghindari Dosa-dosa Besar Tersebut Dosa-dosa Kecil Itu Akan Akan Terhapuskan Dengan Sendirinya Dan Dari Ayat Ini Juga Kita Mengetahui Bahwasanya Dari Ayat Ini Kita Bisa Mengambil Bahwa Pentingnya Solat Solat Itu adalah Perkara Yang sangat Penting Yang sangat Agung Solat Adalah Silah Atau Jalinan Antara Diri Kita Dengan Tuhan Kita Dengan Allah S.W.T Solat Itu Diumpamakan Para Ulama Seperti Kepala Di Dalam Jasad Manusia Tidak Ada Solat Tidak Dikatakan Dia Itu Seorang Manusia Karena Agungnya Solat Tersebut Karena Agungnya Solat Tersebut Maka Allah S.W.T Menjadikan Solat Ini Ringan Solat Ini Mudah Solat Ini Bisa Dilakukan Siapapun Diberikan Kemudahan 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 Oleh Allah S.W.T Di Perkara Solat Ini Karena Sesuatu Yang penting Sekiranya Orang Tidak Bisa Seorang Mu'min Tidak Bisa Meninggalkan Meninggalkan Solat Ini Maka Dijadikan Tata Caranya Itu Mudah Yang ketahui Solat Adalah Perkataan Akwalun Wafal Perkataan Dan Perbuatan Muhtatihah Bittakbir Yang didahului Dengan Takbir Dan Juga Ditutup Dengan Salam Biasanya Kenapa Ada Kata Biasanya Karena Ada Solat Yang Perkataan Saja Tapi Tidak Ada Gerakannya Solatnya Siapa Solatnya Orang Yang Diikat Orang Yang Diikat Ini Solatnya Cuma Bisa Ngomong Tapi Tidak Ada Ruku Tidak Ada Sujud Ada Juga Orang Yang Bisa Solat Dengan Gerakannya Gerakannya Saja Tapi Tidak Dengan Perkataannya Solatnya Siapa Solatnya Orang Yang Bisu Atau Tunawicara Tidak Bisa Ngomong Solatnya Gimana Ya Sudah Gerakannya Ada Solatnya Orang Yang Tanpa Gerakan Tanpa Bicara Solatnya Orang Bisu Yang Diikat Di Tiang Udahlah Dia Nggak Bisa Ngomong Tapi Diikat Pula Maka Solatnya Apa Solatnya Sudah Dalam Hati Aja Nggak Ada Gerakan Nggak Ada Ucapan Nah Itu Tidak Bisa Berdiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beri Ruhsah Untuk Duduk Diringankan Tidak Bisa Duduk Suruh Berbaring Tidak Bisa Dengan Matanya Tidak Bisa Dengan Hatinya Nah Itu Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Dari Apa Yang Kita Baca Di Hari Ini Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Juga Berfirman Wasbir Bersabarlah Setelah Mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Di dalam Perjuangan Itu Berat Allah Memberitahu Kita Dan Memberikan Ya Dihibur Kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bersabar Wasbir Bersabarlah Wahai Muhammad Fa'innallah Karena Sesungguhnya Allah La Yudhiyy Ajral Muhsinin Tidak Akan Menyianyakan Orang Yang Berbuat Baik Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Kita Adalah Orang Orang Yang Selantiasa Berbuat Baik Istiqamah Dalam Kebaikan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Kita Hanya Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon Maaf Dan Mohon Doa Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Yang Terima kasih.